Intro Halo sahabat Sans, bertemu lagi bersama Sans Film yang masih mengisahkan kisah penyerangan paling brutal dalam sejarah perang dunia kedua di episode yang lalu, pasukan Nazi Jerman dengan brutal menyerang daerah-daerah penting Uni Soviet amukan panser-panser dan setuka-setuka bengis milik pasukan Jerman menghantam segala yang dilaluinya menyebarkan teror kematian di berbagai penjuru di Uni Soviet dan di episode kali ini, Sans Film akan mengisahkan bagaimana Soviet mati-matian mempertahankan kota demi kotanya yang berada di perbatasan barat sementara itu, Hitler terus mengerahkan pasukannya tanpa henti benteng bris di Belarusia digempur habis oleh pasukan Jerman tanpa henti hingga bahkan, Smolensk dan kota Kiev di Ukraina tak luput dari sasaran pasukan Nazi Jerman lalu bagaimana caranya pasukan Stalin dan Zhukov mengatasi teror kematian ini? langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya dari sebuah film perang berdasarkan kisah nyata yang berjudul The Battle for Moscow, Aggression Part yang kedua kisah dilanjutkan kembali di Benteng Bris saat itu, tentara merah mati-matian bertahan dari gempuran pasukan Nazi Jerman yang seakan tak pernah habis mereka bertahan tanpa istirahat dan sangat sedikit persediaan amunisi mereka ditambah lagi, dengan habisnya persediaan air minum para tentara membuat kondisi semakin mengenaskan dan bahkan, komunikasi radio dengan Moskow pun sudah rusak berat taktik pun segera diubah menjadi perang Grilia dan berusaha mencari titik lemah tentara Jerman meski nyatanya, Jerman sudah hafal betul strategi yang demikian ini kisah kemudian beralih di markas besar grup tengah Jerman pada tanggal 26 Juni 1941 pemimpin grup tengah Jerman Fedor von Buch menerangkan perkembangan perang pada von Klug bahwa sejauh ini, Blitzkrieg mereka berhasil di segala sisi perbatasan dan hanya tinggal Benteng Bris saja yang belum ditumbangkan von Klug sendiri sudah berkoordinasi dengan General Kesselering agar Luftwaffe mengirim bom yang lebih dahsyat sebuah bom mengerikan dengan berat 1,8 ton yang akan membuat Benteng Bris rata dengan tanah dan benar saja, janji von Klug nyatanya memang terbukti Bris Fortress akhirnya rata Mayor Gavrilov sendiri masih berada di bawah Benteng dan memang tak berniat untuk menyerah ia memerintahkan para wanita untuk segera menyerah pada Jerman agar anak-anak kecil bisa selamat tapi para serdadunya sendiri masih keras bertahan dan memang sudah berniat untuk mati di pertempuran tersebut Pada tanggal 1 Juli 1941 di Kremlin, Moskow Stalin mulai membicarakan produksi kendaraan tempur setelah mengetahui kasus General Kopets di part yang pertama kini Soviet telah memiliki 1.946 pesawat fighter dan juga Il-2 bomber sebanyak 249 unit lalu untuk produksi tank sendiri sudah ada 1.100 tank jenis T-34 dan 393 jenis KV Stalin sendiri berniat meminahkan lebih dari 1.000 pabrik ke timur dan menghindari hirup piku perang di barat Singkatnya, di Uni Soviet akan ada pergerakan besar pabrik pesawat dan tank dipindah ke timur yang sedangkan organisasi tentara dan institusi militer akan dibawa ke barat Di tempat lain, Zhukov yang juga sudah kembali lagi di Kremlin karena dipanggil Stalin ia disana bertemu dengan General Pavlov yaitu mantan komandan front barat Soviet yang menjadi kambing hitam kesalahan Zhukov karena ia tak menyangka jika Jerman akan menyerang mereka dengan ribuan pasukan di waktu yang sama dan di segala posisi vital di perbatasan meski akhirnya Zhukov sendiri yang memberikan solusi pertahanan tapi menurut Zhukov, ini murni kesalahan Pavlov yang tak menuruti revisi taktiknya saat latihan perang di part yang pertama sehingga, kini mereka menderita kerugian besar di pertempuran tersebut kisah beralih ke front barat daya pesawat datang dari Moskow pilotnya memberitahu komisaris Poppel jika ada banyak panser Jerman berada di malam milka yang diperkirakan sedang kehabisan bahan bakar dan ini akan menjadi tugas komisi Poppel untuk menyerbu tank-tank ini kemudian, Poppel pun memberikan perencanaan penyerangan Poppel pun mengatakan bahwa saat ini, misi ini bisa saja menjadi misi yang terakhir bagi mereka semua konvoy besar-besaran tank-tank Soviet pun mulai maju menyerang di sana, mereka mendapati tank-tank Jerman sedang tak bergerak karena kehabisan bahan bakar tapi tak lama segerombolan Luftwaffe segera memberikan perlindungan dan pembalasan setimpal kepada tank-tank Soviet yang membuat mereka terpaksa mundur daripada harus hancur total namun sebelum sempat tank-tank Soviet kabur tank-tank panser Jerman segera menyerbu mereka dari belakang dan diketahui, itu adalah barisan panser dari divisi yang lain situasi menjadi berbalik Uni Soviet menjadi bulan-bulanan pasukan Jerman bangkai tank mereka di mana-mana terkena duet maut pasukan Nazi Jerman dari darat dan udara beberapa jam kemudian barulah semua pasukan yang dikirim oleh komisaris Popol bisa dievakuasi ia menderita kekalahan hebat karena kurangnya ketelitian taktik tempur tapi Popol belum menyerah ia menerangkan langkah mereka selanjutnya pada pasukannya mereka akan menghancurkan sisa tank-nya sendiri yang sudah kehabisan amunsi dan bahan bakar untuk selanjutnya segera menembus hutan menuju ke area yang lebih aman kita kembali lagi ke front barat daya di Ternovol saat itu diinfokan jika pasukan jeneral Rokosovsky terpaksa mundur sesudah kalah besar dari pasukan Jerman dan sekarang kota Duplo sudah menjadi jembatan bagi siapapun yang menuju ke sana dan itu ternyata benar karena setelah itu komisaris Vilkov datang memberi kabar jika pasukannya juga sudah kalah telak semua komandan pasukan tank Soviet juga sudah tewas Soviet terdesak dari berbagai arah sekarang satu-satunya harapan di barat daya ialah mempersiapkan kota Kiev yang berada di Ukraina sebaik-baiknya pada tanggal 3 Juli di Brice pemandangan horror terjadi saat artileri raksasa Jerman Sehor Gustav menembakkan peluru berkaliber 80 cm ke langit dengan tujuan untuk menaklukkan benteng Brice di semua sisi saat itu Gavrilov sudah sangat terdesak akhirnya ia memilih mengubur dirinya dalam tumpukan pasir sedangkan di kantor kanselir Jerman di Berlin pada tanggal yang sama panglimat tinggi Franz Holder menyebutkan jika dalam 2 minggu ini mereka sudah separuh jalan menuju ke Moskow ia bahkan berani menjanjikan Hitler jika Stalin pasti akan takluk dalam 2 minggu ke depan Hitler pun sangat gembira mendengar kabar ini ia bahkan sudah sesumbar nantinya ingin membunuh semua orang Moskow dan Leningrad daripada harus memberi makan para tawanan perang dan rakyat sipilnya sementara itu di Moskow rakyat sipil berkumpul menanti kabar terbaru mengenai peperangan dengan Nazi Jerman di sana ada Zora dan Gusev yaitu 2 orang pemuda yang telah lulus sekolah pendidikan dan akan segera dimasukkan ke sekolah infanteri di Podols Stalin pun saat ini sibuk dengan propagandanya ia menyurahkan heroisme dan patriotisme pada seluruh warga ia juga menyerukan dibentuknya organisasi militer independen atau laskar-laskar rakyat untuk turut ikut memerangi Nazi Jerman serta turut mensabotase semua fasilitas dan infrastruktur umum agar tak bisa digunakan oleh musuh sungguh keputusan yang ekstrim telah dibacakan Stalin hari ini keputusan yang sama sekali tak disangka oleh kubu Adolf Hitler pada tanggal 3 Juli di kota Mogilev komandan Petrovski ditunjuk untuk memimpin korps senapan ke-63 yang akan menuju ke area Jlobin dan sungai Nipper untuk menjalankan misi bunuh diri sedangkan di luar gedung Jendral Romanov memimpin divisi senapan 172 bersiap menahan kedatangan Wehrmacht yang langsung membuka serangan brutal itu dengan konvoy pansernya Setelah itu, infanteri kota Mogilev berhasil mengalahkan musuh dalam 23 hari menghancurkan tank-tank Wehrmacht dengan persenjataan ala kadernya membunuh sebanyak 30 ribu serdadu dan perwira Jerman Kita beralih ke tanggal 10 dan 11 Juli dimana pertempuran sungai Nipper sudah dimulai dengan pasukan Tenghen Skuderian dan Jendral Horst terus menerus menyeberangi sungai dan merangsek masuk ke timur menuju ke kota Smolensk dan taktik itu terjadi karena menurut Jerman jika Smolensk berhasil dikuasai jalan ke Moskow tentu akan menjadi sangat mudah Keesokan harinya tanggal 12 Juli 1941 Korpsenapa 63 ternyata sudah bertahan sejak tanggal 3 Juli Sekarang Petrovsky menyarankan pada Marshal Timushenko agar mereka menyerang infanteri Jerman yang jelas tertinggal di belakang konvoy tank di seberang sungai Nipper dan meski beresiko tinggi taktik pun tetap dijalankan Maka pada dini hari pasukan Petrovsky ganti menyeberangi sungai setelah didahului tembakan altereri dari Soviet yang menargetkan infanteri pasukan Nazi Jerman Keesokan harinya keesokan harinya sekali lagi tanggal 14 Juli tepatnya di Borisov markas besar grup tengah pasukan Jerman Feder von Buch segera memahami jika pergerakan infanteri Petrovsky ini sudah mengacau gelombang serangan menuju ke Smolensk ia pun meminta bantuan agar dikirim pasukan tambahan dari grup utara yang memang langsung disetujui oleh Hitler sementara itu di Kremlin kabar baik belum bisa disampaikan pada Stalin sebab Zhukov tahu jika mereka sebenarnya sudah terkepung di berbagai area perbatasan dan jika dilihat dalam peta pola serangan Jerman inilah awal mula terjadinya Battle of Kurs atau pertempuran Kurs yang terkenal brutal dalam sejarah Perang Dunia II tapi Stalin sendiri lebih mengapresiasi prestasi Petrovsky berkat aksi tempur nekatnya dini hari karena ini Petrovsky diangkat langsung sebagai letnan jeneral kisah kemudian beralih pada situasi di Bentengbris yang akhirnya mereka malah sanggup bertahan selama 29 hari dalam gempuran tanpa adanya bantuan sama sekali dari Moskow meski kini satu-satunya tentara merah yang masih hidup ialah Mayor Gavrilov dan meski seluruh tubuhnya terluka ia masih berniat bertempur sendirian pada akhirnya Gavrilov pun bisa ditangkap hidup-hidup dan ketika tersadar Gavrilov menemukan dirinya berada di camp tawanan dan diinterogasi oleh perwira SS ia mengaku bernama letnan Galkin tak disebutkan bagaimana interogasi ini selanjutnya berlangsung tapi yang jelas dikisahkan bahwa Mayor Gavrilov berhasil bertahan hidup di camp tawanan hingga perang dunia ke-2 berakhir kemudian kisah beralih ke kota Smolens pertahanan Soviet sudah semakin ambur adul Garnison disini dipimpin oleh General Lukin yang meski sempat mundur kini diperintahkan oleh Timosenko untuk merebutnya kembali secara sembrono dan mengorbankan banyak nyawa tentara merah sendiri Meski tetap gagal pada akhirnya pertempuran di kota Smolens ini berhasil menghambat Hitler hingga musim panas berakhir Stalin langsung marah ketika mendengar Smolens masih juga gagal direbut dari pendudukan Jerman ia pun segera mencoba Timosenko dari jabatannya dan terang-terangan menunjuk Georgi Zhukov sebagai penggantinya tapi Zhukov langsung menolaknya terlalu sering mengganti pimpinan pasukan akan merusak jalannya operasi militer serta pasti mengacaukan mental para serdadu dan bahkan semua pejabat di ruangan ini pun setuju dengan Zhukov dan menolak keputusan Stalin mau tidak mau Stalin terpaksa ikut menyetujui dan segera mengirim Timosenko kembali ke pasukannya dan juga melakukan serangan balasan menggunakan korupser dadu General Rokosovsky dan General Konev timosenko pada tanggal 30 Juli 1941 Zhukov kembali menemui Stalin di Kremlin ia membuka peta dan mengungkapkan jika Soviet masih lemah dalam pertahanan di front tengah jika Jerman mengetahui hal ini Hitler bisa dengan cepat memanfaatkannya ia menyarankan pada Stalin untuk mengirim 3 korups pasukan ke front tengah ditambah dengan barisan artileri sedangkan untuk front barat daya mereka harus mundur dari sungai Niver dan merelakan kota Kyiv untuk direbut pasukan Jerman meski Stalin keberatan karena Kyiv merupakan salah satu kota penting bagi Uni Soviet saat itu tapi inilah yang harus dilakukan tentara merah jika ingin bertahan dalam peperangan 13 Agustus 1941 timosenko masih kecewa terhadap perkembangan perang yang berat bagi pihak Soviet ia pun khususnya melihat kipra tempur Petrovsky yang terus-terusan berjuang brilian meski hampir dilibas habis oleh musuh timosenko jelas tak ingin kehilangan talenta pemimpin tangguh seperti Petrovsky dan demi menemukan jalan keluar Zukov segera memintanya agar menarik Petrovsky keluar dari bahaya untuk mengomandoi pasukan Zukov sendiri timosenko tampak senang sekali mendengar pendapat Zukov ini dan seketika itu juga pesawat diberangkatkan untuk menjemput Petrovsky di area sungai Niver segera setelah membaca perintah yang dibawa pilot ini Petrovsky langsung mengumpulkan para perwiranya tapi bukan persetujuan yang dibicarakan oleh Petrovsky latang jeneral yang masih baru ini malah menolak perintah timosenko ia berniat berjuang bersama korpsenya yang sekarang pemimpin sejati tak akan meninggalkan anak buahnya begitu saja apalagi pada situasi yang genting juga mematikan seperti saat ini dan malah dengan gagah berani pak tua ini turun ke zona tempur dan menyemangati para prajuritnya ia ikut menyerbu paling depan meski akhirnya sementara itu diterangkan dalam film jika pertempuran Smallings terjadi hingga 2 bulan lamanya Jerman sudah kehilangan 250 ribu tentaranya dan pasukan penyerbunya pun sudah mulai kelelahan maka akhirnya Smallings bisa direbut sepanuhnya dan kembali dikuasai oleh Soviet setelah Zhukov menggerakkan korps ke 24 yang berhasil membukul Wehrmacht dengan serangan balik dari kota Yelena pada tanggal 8 September 1941 di Kremlin Zhukov melapor sekali lagi pada pemimpinnya dan Stalin akhirnya mengakui kehebatan prediksi Zhukov membaca situasi perang dengan melepaskan kota Kyiv kini ia berniat mengirim Zhukov menuju ke Leningrad yang sejauh ini masih menghadapi situasi serba sulit sedangkan Front Barat Daya akan diisi oleh kehadiran Marshal Tymosenko ini karena Front Barat Daya sejauh ini memang masih rapuh dan berbahaya jika tak diperkuat maka Jerman bisa dengan mudah mengerahkan pasukan dari utara dan pasukan dari selatan untuk bertemu di tengah yang secara efektif akan menghubung Front Tengah Tentara Soviet dan dengan pembicaraan kedua sosok penting bagi Soviet era perang dunia kedua saat itu berhasil dimenangkan oleh pasukan Uni Soviet begitulah kisah serangan pasukan Nazi Jerman menuju Moskow semoga kalian menyukainya dan kita bertemu lagi pada kisah selanjutnya sampai jumpa